Inilah keputusan Jessica Kofisianida yang murni diputus atas teori kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan karena setiap alasan untuk mempindanakan dia bisa ditatis dengan kemungkinan lain contoh, salah satu alasan adalah kenapa hakim-yakin Jessica bersalah karena dia menaruh paperback di meja seolah-olah untuk menutupi saat dia memasukkan si Adidas ke kopinya tapi dari segi lain, Hothman selalu menaruh paperback di meja karena saya paranoid karena saya paranoid sama juga alasan lain adalah kenapa dia buru-buru pesan kopi padahal temannya belum datang sama, Hothman juga sering begitu dan dia sama orang untuk menghemang waktu saya pesan kopi dulu termasuk untuk teman yang akan datang jadi kalau memang itu adalah hanya suatu kemungkinan pandangan selalu ada dua two sides of the story selalu ada dua kemungkinan maukah kita memenjarakan orang 20 tahun atas sesuatu yang tidak pasti maukah kita memenjarakan orang atas sesuatu yang belum pasti belum pasti itu kata kuncinya kalau dia adalah putrimu bagaimana dia mungkin bersalah mungkin juga tidak bersalah Hothman lain nama dalam kasus Jessica Mirna meminum racun tersebut katanya ya tanggal 6 Januari 6 Januari 2016 sore oke karena tidak ada saksi fakta yang melihat siapa yang memasukkan racun tersebut maka dimintalah pendapat dua ahli racun ya dua ahli racun dan dua ahli racun ini pada tanggal 11 April coba 11 April 2016 atau tiga bulan sesudah Mirna minum kopi membuat tes di teslah ya kopi ini ya sisa kopi ini kan sudah kalau benar ada racun kan itu kan sudah tiga bulan di dalam kopi tersebut oke bagaimana dua ahli racun ini mengatakan bahwa racun tersebut sesudah dianalisa racun siadida tersebut dimasukkan di kopi jam 16.30 tanggal 16 eh tanggal 6 Januari 2016 bahkan ada lagi kata-kata kedua dan pada saat racun pada saat kopi tersebut sudah dihadapan pemesannya kita coba ya itu hanya Tuhan yang tahu hanya Tuhan yang tahu ya kalau kita sudah melihat dari segi aspek detiknya karena sampai miniknya pun dia hitung gitu loh ya karena apa kenapa ahli racun tersebut memilih 16.30 agar sesuai dengan surat dakwaan penyidik tuduhan penyidik karena karena Jessica sudah ada pada jam segitu di meja gitu loh masalahnya 5 menit aja melesen kopi tersebut belum di meja jajah Jessica karena jam 16.24 tanggal 6 Januari kopi tersebut masih di tangan jabar tender ya jadi kalau misalnya ahli racun tersebut mengatakan bahwa kira-kira sore jam 16 pasti Jessica otomatis tidak terlibat karena Jessica kan baru sekitar karena katanya kopi tersebut baru diletakkan di meja jam 16.25 jadi yang saya sangat hatiku tersayat adalah kok tega-teganya ahli racun tersebut bisa menghitung seperti matematik ya tapi memang kesaksiannya itu dibuat sedemikian rupa agar dia mengatakan jam sekian racun tersebut diletakkan karena memang jam segitu bersamaan Jessica sudah ada di meja jadi seolah-olah seolah-olah sudah ada Jessica di TKP pada saat racun tersebut dimasukkan dalam kelas sehingga tentu orang akan beranggapan satu-satu yang diduga meletakkan adalah Jessica karena jamnya bersamaan itu saya protes keras itu karena tidak mungkin ahli bisa mengetahui jam berapa racun tersebut dimasukkan kalau dia hanya sebagai ahli segala otan Paris ketikutan segala percuma mau lawyer 10 kayak dia juga gak bakalan bisa menang Bapak Jokowi Dodo dia paling benci teroris pembunuhan mau minta gerasi ngaku dulu dia bunuh Mirna misalnya lihat aja silahkan aja coba cuma setan sama Jessica bagaimana ada orang lain bukan soal gitu apa yang masalahkan sekarang ini tidak ada pembuktian bahwa itu siahidat material dia memasukkan sesuatu ke kelas itu ya memang gak kelihatan secara jelas nah makanya tolong ditayangkan nih om punya nih dia juga masukin sesuatu bisa gak bisa ini 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 dia masukin sesuatu ini kita di fold down itu rame-rame Pak Tito ada Pak Krishna nah jadi kita potong dulu lagi nunggu loading dulu kok Pak Tito ikut ikut turun takkan Pak Tito melihat ini justru dia panas tuh wah eh bakalan sidang ini saintifik rame dia bilang begitu tuh lihat tuh nah ini kenapa kita gak keluarkan dulu waktu sidang kita gak mau dia diupu mati biarin dia keseksa kalau bisa tumbuh ribut maksud saya begitu pakar asuransi lakukan soal kasus kopi siadida mirna klaim atas asuransi jiwa tidak serta merta dapat cair bila kasus kematian diakibatkan pembunuhan hal ini seperti yang terjadi di polomik kematian mayan mirna saylihin akibat kopi siadida pakar forensic claim investigation asuransi daddy christianto mengatakan sebelum nasabah bisa menerima manfaat proteksinya ada beberapa tahapan yang dilakukan perusahaan asuransi untuk mencegah kasus manipulasi klaim terjadi dia pun mencontohkan misalnya yang membunuh adalah ahli waris karena dia memang berintensi untuk mengambil untung dari asuransinya bisa jadi yang bersangkutan akan membayar orang untuk membunuh lalu nanti dibayarkan kepada ahli waris nah ketika alibinya itu terpenuhi begitu maka klaim itu tidak akan dibayarkan ujar daddy lewat sambungan telepon pada Rabu 4 Oktober 2023 tetapi uang pertanggungan bisa dibayarkan apabila pembunuhan tidak terkait dengan asuransinya contoh cekcok suami istri gara-gara anak kemudian ditusuk salah satunya meninggal nah pembunuhan itu tidak terkait dengan asuransi yang dimiliki sehingga intensinya dan alibinya berbeda disitu jelasnya adapun penentuan keputusan pencairan klaim tersebut diambil berdasarkan hasil investigasi pihak kepolisian daddy pun menyimpulkan uang pertanggungan yang besar tidak serta-merta membuat seseorang rentan menjadi sasaran tindak kriminal sebelumnya pencara Jessica lainnya yakni Yudi Sukinto Wibowo pernah menyebut Mirna memiliki uang asuransi jiwa senilai 5 juta US dolar di luar negeri atau setara 69 miliar rupiah hasil muncul kecerigaan bahwa ada yang sengaja menjebak Jessica menjadi tersangka agar bisa mencairkan dana asuransi jiwa milik Mirna sementara itu ayah Mirna Dharmawan Salihin memang tidak menampi anaknya memiliki asuransi namun dia tak merinci jenis asuransi yang dimiliki Mirna Dharmawan menyebutkan bahwa besaran uang asuransi tersebut adalah 10 juta rupiah Dharmawan pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yudi adalah bohong kepolisian sendiri pada saat itu mengatakan bahwa Mirna tidak memiliki asuransi jiwa dengan uang pertanggungan 5 juta US dolar di lain sisi kasus lama kembali mencuat setelah salah satu layanan streaming Netflix mengeluarkan dokumenter mengenai pembunuhan Mayan Mirna Salihin yang tewas akibat racun Sianida sosok yang menjadi pusat perhatian adalah sang tersangka yaitu Jessica Kumala Wongso wanita yang telah lama tinggal di Australia tersebut diketahui menyewa jasa pengencara Otto Hasibuan untuk membela dirinya dalam kasus ini diketahui Otto Hasibuan termasuk pengecara Indonesia yang mematok bayaran tinggi untuk siapapun yang menyewa jasanya tentu menjadi pertanyaan apa sebenarnya pekerjaan orang tua Jessica Wongso hingga bisa menyewa jasa Otto Hasibuan apakah benar orang tua Jessica seorang konglomerang ternyata ibu dari Jessica Wongso Imelda Wongso membantah dan berkata bahwa mereka bukan konglomerang dan isu bahwa mereka memiliki pabrik plastik adalah salah gak benar semua anak tante itu semuanya kerja makan dari gaji hanya itu ujar Imelda Wongso saat diwawancara salah satu televisi swasta dilansir pada Jumat 6 Oktober 2023 Imelda juga membantah bahwa keluarganya mempunyai pabrik plastik dan menjelaskan bahwa keluarganya punya usaha di bidang plastik kita orang keluarga Jessica bukan punya pabrik kita orang agen agen plastik jadi bukan pabrik yang produksi bukan kita orang kita hanya agennya saja jadi pabriknya ada bahan apa kita gak tahu jelas Imelda lagi apalagi sebelum kasus mencuat pada 2016 lalu sang ayah yaitu Winardi Wongso sempat mengalami penyakit yang membuatnya tidak boleh terlalu stres maka dari itu keluarga sepakat untuk tidak memunculkan Winardi Wongso ke publik memang Oto Hasibuan memiliki bayaran fantastis mengutip dari berbagai sumber bayaran bayaran Oto Hasibuan mencapai angka 2,5 juta USD atau sekitar 37 miliar rupiah saat mendampingi Joko Chandra alias Joko Sugiyato Chandra pada kasus pengalian hak tagih atau cash bank Bali pada 2020 lalu bagaimana menurut pendapat anda